Hai setelah banyak yang request hampir 2 juta orang kalau saya berikutnya saya berhasil mendatangkan seorang mualaf yang fresh nih ditanya nih Assalamualaikum jaslin Waalaikumsalam Masya Allah cantik banget ya kayak Cina ya kayak Cina belum lama ini ya baru dua minggu ini ya jaslin bersyahadat dengan ibu etika ya yang mensehadatkan bukan ibu etika bukan ibu etika tapi ada buetika ya Alhamdulillah nih penasaran banget jadi kita karena Ustadz Ipung bilang nih Ustadz Felix shop versi perempuan gitu-gitu saya jadi penasaran juga jadi nonton semuanya sampai sampai habis Masya Allah ya jadi tapi emang kalau saya perhatikan jaslin ini kemampuan bahasanya memang di atas rata-rata nih tadi ngobrol sebentar ya sebelum nih kebanyakan ngomong Inggris nih Inggris ya Inggris dulu pernah tinggal dimana Singapura apa dimana enggak sih tapi saya tuh emang debaters atau speech and debaters 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 ini Inggris ini Inggris keren amat jadi Indonesia saya tuh sedikit lebih kurang tim apa itu tim depet apa tim depet nasional untuk mewakili apa untuk mewakili Indonesia Oh tapi pernah jadi leasinger enggak di Glow saya sudah tidak di Glow sebelumnya pernah di Glow sebelumnya pernah Oh karena sampai ke Glow itu saya udah mikir kayak udah capek it's quite tired tiga tahun di Glow terus nggak gereja lagi tidak gereja lagi nah ini bagian nih bagian pentingnya nih kenapa kamu berperpuluhan kali ketawa ketawa juga biasa aja kalau harus kenapa ke gereja lagi kenapa Oh gini penjelasan-penjelasan di gereja itu das make sense it does make sense dalam konsep dimana saya ini kan udah berhenti Jepo musik nih istilahnya itu kenapa kenapa saya berhenti Jepo musik I'm tired of seeing the inner side of the awam you mean management atau apa not only the management saya udah capek ngeliat the inner inner side-nya tuh dari kayak teologianya semasin ikutin doanya ininya liturgianya one by one tuh I'm tired gitu the more I see that semakin cepet saya akan jadi setan karena my logic will counter it jadi my logic akhirnya misalnya bahwa perlakuan jahat lebih bagus sampai ke bagian situ sampai kita kan ditebus Oke betul-betul boleh apa aja boleh apa aja dong yang penting minggu kerja yang penting bayar perpuluhan dan persembahan haleluya amin lunas kan nampol banget gitu loh bahkan kita yang di inner side itu juga diajakkan begitu gitu penebusan 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 rasanya gua datang kasnya gua juga buat banyak dosa gua tinggal duduk terus habis itu penebusan kan lama-lama itu kita ini imankan makin makin we go the wrong way somehow karena there's two sides of the coins your side you say penebusan it's good yes it's right but on the other side apa yang ditebus dosa 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 kan iya berarti kalau dosa gua ditebus kok nggak pernah nebus lagi dong bulan depan tebus lagi tapi cukup gegel aja kan iya and it's done iya nah makanya udah ditebus terus setiap bulan kan itu kan perjamuan kudus kan iya perjamuan kudus itu kan ditebus lagi tebus lagi tebus lagi tebus lagi tebus lagi tebus lagi jadi seberapa pun dosa kita akan ditebus dengan sistemnya very simple very itu but I see it's wrong gitu loh because my personally aku tuh jadi orang yang very very combative I apa ya I use my reason my logic untuk solve everything everything even the bad things itu punya explanation why it's valid untuk dilakukan dan aku melakukan itu itu kenapa aku capek melihat inner side ya semakin saya di inner side semakin saya masuk ke konsep bahwa kita percaya penebusan kokal penebusannya bersih semuanya yang penting kita berhidup beriman ku suci kudus segala menurut saya kalau saya naik ke mimbar saya penyembahan selanjutnya it's holy suci kudus lain-lain dan juga kita ajaknya seperti begitu gitu loh itu kan penyembahan tinggi kita we give sacrifice secara nyata my time my effort even money to explore my skills kan itu kan tidak church didn't provide us we do it ourselves we still compete with another the church right nah tunggu sebentar eh ini nanti harus kasih subtitle di ngomongin kebanyakan bahasa Inggris nanti gue bikin subtitle nah jadi saya semakin mengiyahkan dosa it's fine ada yang nebus kok kok takut gue mau nanya nih ya kan dosa lu ditebus ya Yesus nebus dosa betul Yesus nebus dosanya Jaislin betul nebusnya ke siapa Tuhan menebusnya ke Tuhan dong dosanya kita kan ditebus dilunaskan kan kan ada pelunasan ubat dosa adalah upad dosa adalah maut maut penguasa maut adalah iblis jadi kalau lu berdosa berarti Yesus nebus dosanya ke siapa iblis nah ini nih pengetahuan baru ini pernah baca kan ayat itu pernah baca kan upad dosa adalah maut penguasa maut adalah iblis nah kalau Yesus menebus dosa manusia berarti nebus dosa ke siapa iblis bener make sense make sense sekali oke sekarang Yeslin dosanya udah ditebus nih yang nyali Yesus siapa orang-orang penara Romawi suruhan Pilatus betul yang nyuruh Pilatus nyali-lalu siapa iblis imam Yahudi dong imam Yahudi oke belum umum iblis dapet Yesus dari siapa muruk ya disalahan oleh Yudas Iskari yudas Iskari dibisiki sama siapa iblis jadi Iblis berjasa berdosa berjasa sih buat nebus dosanya Yeslin Iblis berjasa berdosa dong Nalo lu mau satu sorgama Iblis hihihi Hai make sense ya ya make sense Tentara Romawi berjasa berdosa berjasa lah kalau belum enggak melakukan siapa yang melakukannya iya kalau tentara ada gak penebusan dosa tidak ada artinya apa artinya sebenarnya kalau dicerita di Bible Yesus di salib gitu ya di 4 gospel terus kemudian di dalam tulisan-tulisan Paulus Paulus bilang bahwa Yesus sudah mati di atas ke salib berarti ajaran bahwa Yesus menebus dosa manusia di atas ke salib kan belakangan Iya betul anggap kejadiannya betul ya anggap aja yang terjadi betul murid-murid Yesus lari nggak hari-hari karena kenapa lari takut kan takut bisa berarti mereka tahu nggak kalau Yesus disalib untuk nebus dosa mereka tidak tahu tidak tahu pernah pasti pernah dong lukisan foto Maria 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 Ibu Yesus dibuat salib nangis ketawa nangis kenapa nangis sedih disalibkan anaknya berarti Maria tahu enggak dosanya Maria disebut ditebus sama Yesus berarti itu ada ajaran letter letter apa letter teaching lagi itu ya berarti kalau memang bener kejadian itu waktu itu bener ajaran Yesus mati di atas ke salib adalah ajaran belakangan Iya hai 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 hai